Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati selama 5 jam terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1. Selain Nike, KPKU juga memeriksa Bupati Temenggung terpilih M. Al-Hadzik yang juga suami dari tersangka Eni Saragi. Kepala bagian pemberitaan dan publikasi KPK Yuyu Indriyati Iskak mengatakan ada 9 saksi yang dipanggil untuk pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1. Salah satunya adalah Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Yuyu juga menjelaskan penyidik memeriksa Nike dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengadaan Strategi PT PLN saat itu. Sementara Al-Hadzik diperiksa terkait dengan dana yang diduga diberikan Eni Saragi dalam pencalonannya sebagai Bupati. Usai diperiksa Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan pemeriksaan dan pertanyaan penyidik hampir sama dengan pemeriksaannya sebelumnya di tahun 2018. Untuk saksi dari unsur Bupati Temangu, terpilih hari ini penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan dana dari Eni Saragi untuk pencalonannya sebagai Bupati Temangu. Sedangkan untuk saksi di Rupu PT Pertamina Persero, hari ini penyidik memkonfirmasi keterangan dari saksi terkait dengan jabatannya waktu di PT PLN, serta kewenangan yang bersangkutan dalam perencanaan pembangunan PRTU Riau 1. Masih dalam kasus yang sama, ada beberapa saksi dari PT PLN, ini ditanyakan seputar proses pengadaan, apakah sesuai dengan ketentuan.